Hindari penjiplakan merek gemilang. Dalam dunia bisnis yang harus diperhatikan adalah sejak awal berdirinya jenis usaha apapun, merek dagang kita wajib didaftarkan di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga memiliki hak patent atau legalitas. Karena merek menganut sistem first to file, siapa yang mendapatkan legalitas pertama kali, maka dialah yang berhak atas nama merek tersebut dan terlindungi dari hukum. Banyak pengusaha belum memahami betul perbedaan hak atas kekayaan intelektual haki, PT, dan CV. Hal ini membuat adanya upaya penjiplakan yang sering terjadi di dunia usaha. Sengaja atau tidak para pelakunya dengan berbagai cara menjiplak nama suatu merek atau branding yang sudah terkenal lebih dulu dengan tujuan mendompleng untuk mendulang keuntungan berlimpah. Apalagi nama usaha yang dijiplak telah memiliki segmen pasar tersendiri sehingga tidak perlu repot-repot promosi karena telah familiar di tengah masyarakat. Haki adalah karya cipta hasil buah pikiran atau intelektual manusia yang sangat penting dalam pengembangan jenis usaha apapun, terlebih usaha yang sudah berjalan puluhan tahun. Merek dagang adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek berperan penting sebagai penggerak roda usaha secara keseluruhan yang melambangkan orisinil produk yang diproduksi dalam proses pemasaran dari produsen sampai ke konsumen. Merek dagang yang sudah terdaftar dalam haki akan membantu masyarakat memilih antara barang orisinil dengan yang palsu sekaligus mencerikan suatu produk yang jauh berkualitas kepada konsumen. Sedangkan PT adalah bentuk perusahaan yang berbadan hukum menjalankan usahanya dengan memiliki modal tersendiri dari saham yang sebagian dimiliki oleh pemiliknya serta kelengkapan persyaratan lain seperti SIUK, TDP, HO dan izin administrasi lainnya. CV bukan usaha yang berbadan hukum karena tidak memiliki peraturan tertentu yang mengaturnya. Umumnya, banyak digunakan untuk kegiatan usaha kecil dan menengah UMKM. Gemilang Foto Indonesia terancam dengan bermunculan bermacam jenis usaha fotografi, videografi, digital printing, dan percetakan yang sejenis dengan memakai dan melakukan pelagiat branding usaha yang sudah sejak lama digluti. Jelas akan melakukan pengecekan sekaligus menegur pihak-pihak yang memakai branding bisnis baik di Jabodetabek, bahkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak atas merek yang dapat dituntut dan sangsi melalui jalur hukum. Perlu diingat, walaupun sudah memiliki PT atau CV tapi nama merek tersebut belum mendapatkan sertifikat haki maka nama usaha tersebut tidak bisa digunakan untuk merek dagang. Pada dasarnya, rugi waktu, tenaga, dan materi juga sia-sia bisnis yang sudah dibangun karena tidak memiliki kekuatan hukum. Pemilik sah, merek bisa saja menuntut Anda melalui jalur hukum sebab merek adalah salah satu aset terbesar yang melebihi aset fisik sebuah perusahaan.